Kadang-kadang emang bener, tych yang cowok-cowok kalau lagi ngobrol lupa kalau gue diferentes perempuan Iya ambil Suara Contoh Contohnya mereka ngomongin Kuya-kuya atau Dennis Kalista Uh-oh Uh-oh Uhuh Uh 유uh Oh lebih kayak cih kewa-wai ya Assalamualaikum Tami-tami Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita akan main yang namanya Jawab cepat Pesertanya Ki siapa dia Ki? Ini berempat Gua juga Dia kayaknya Dia kayak laki dia Kan dia pernah nulis sih Apa saya laki-laki Di twitter dia bilang Apa mungkin saya laki-laki Dia masih bertanya Gua terus di twitter Apa jangan-jangan saya ingin laki-laki Nah kalau lo ngerasa begitu kenapa Soalnya waktu itu tuh Aku melihat sesuatu di depan mataku Ada orang yang tidak Memperlakukan perempuan dengan baik Sementara aku aja perempuan Memperlakukan perempuan itu dengan baik Aku memperlakukan mbak baik Masa dia laki-laki tapi memperlakukan perempuan itu gak baik Maka ada gua nanya Ini laki apa perempuan sih? Gua aja yang perempuan ngerti gimana caranya Memperlakukan perempuan dengan baik gitu Maka ada gua nanya Jadi sebenernya gua yang laki atau dia yang perempuan Apa yang gimana sih gitu Tapi kadang-kadang emang bener Kita yang cowok-cowok kalau lagi ngobrol lupa Kalau dia yang perempuan Contohnya Mereka ngomongin Sumpah Kemarin terakhir Waktu terakhir Jadi ini aku nih Ini Diki bagus mereka ngomongin Gua kayak Halo ada Biasanya kalau cowok kalau ngomongin gitu Pasti dia mikir memang ada ceweknya Ini ada gue Mereka dengan suatu aja ngomongin itu Apa di benak kalian itu pemirsa Gua cewek loh Maksudnya karena mungkin kita udah deket banget Udah kayak sodara aja gitu Soalnya kan ini dari pertanyaan Bang Aries yang bertanya tentang setwitter Makanya gua jabarin Tapi hari ini kita gak akan membahas Twitter Karena hari ini kita akan membahas tentang jawab cepat yang jujur Pertanyaan pertama Ini jawab cepet-cepetan Iya 1,2,3 Pedes atau asin Gak usah langsung aja Asin Siapa yang jawab ini Siapa yang jawab ini Siapa yang jawab ini gitu aja Daripada ternyata tabrakan Gantian aja berarti dari Aries gitu muter ya Aries gitu Gak sorang Gak rebutan tau Yaudah ya Siapa gitu Yaudah editor tugas lu Aku ngejum-jumin muka ya Nah Untung aja lu padahal gak jadi editoria Ricis Wipet untung aja kebanyanya Banyak permintaan Iya editoria Ricis Banyak permintaan jangan deh Yaudah Gua asin Siapa dulu Aku pedes Yowes alasannya Kalo aku makan harus ada pedes Biar nambah selera makan Kamu sama Asin Asin Aku gak bisa pedes Karena kalo misalnya gue keluar negeri Gue yang gue bong Yow Oke next Yow Next yow Oke next Manis atau pahit Pahit Manis 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 Eh gak gak pahit Pahit Gak pahit Why Manis itu menyakitkan Mendingan pahit-pahit sekalian Dari pada manis Manis ujung-ujungnya nyakitin Tapi kan terlalu manis bisa jadi pahit Gak juga Iya gula kalo terlalu mais Pahit nanti di mulut Makanya gue lebih mending pilih pahit Udah jelas Kelak-kelakannya Aduh gue kemanis dah Gak belum pahit Ada yang bilang pahit dulu baru akan ngerasain manis Iya itu mas gue tadi gue mau ngomongin coba di sana Ayo lu apa manis Gue mau pahit Enggak Gue pahit gue suka hal yang manis-manis Gue serbiasa dengan kepahitan hidup ini Kalo gue memang kalo untuk makanan dia pasti yang manis Dia semuanya mau manis Mau asing mau pedes Apa aja dia mah Aku pahit Manislah Aku pahit Sahabat atau keluarga Keluarga Oke gak perlu dijelasin Sahabat aku udah kayak keluarga Yeay Sahabat aku udah kayak keluarga Sahabat bisa jadi keluarga Keluarga juga bisa jadi sahabat Udah lost up Pertanyaan macam apa itu? Capa sekali Kalian juga yang nonton ini bisa ikutan ya Kuya Kuya atau Dennis Kalista Oh oh Kuya Kuya Aku Dennis Aku Uya Kuya Aku bingung deh Dua-duanya temen baik aku Aku Dennis gak baik orangnya Dennis baik aslinya Kuya Kuya juga baik Kakak Eh Dennis aja deh Dia kasih kuta bunga Waktu itu Gue kalo temenan sama dia Kan bisa dikasih bunga Tiap hari gue gak perlu Oh iya aku Dennis juga deh Aku Dennis soalnya aku Uya Eh gak boleh gitu Udah pertanyaan udah tadi ya berarti Belum dijawab Ya karena dia belak-belakan Dan cewek Pokoknya dia kayak keliatan asli itu baik Aku Dennis karena Uya pernah hipnotus aku secara diam dia Kalo aku lebih suka berita Deniz dan Uya Oke keduanya Karena trending Yeayayayayayay Menang Balikan atau cari yang baru Iya Buat kalian balikan ke tempat yang sama kalo Yakin ya Tika tapi kayaknya beda aku tuh spesialis balikan, suwek aku tuh kalau dia pacar kayak cuman 4 dia tuh balikan kayaknya semuanya tuh udah balikan oh dia suka rasa yang sama dia tidak berani mencoba hal baru dia males kenal sama orang baru ada sih beberapa orang yang emang gak mau orang yang baru karena takut beradaptasi lagi kadang-kadang awal-awal tuh emang gak jadi diri sendiri kan nyari-nyari ini lagi gitu kalau gue, gue bukan tipe yang balikan tapi kalau cuman ngasih gue jodoh gue mantan gue ya gak apa-apa tapi aku bukan tipe yang balikan kamu! nyari yang baru lah nyari yang baru lah, nyari yang baru dia balikan nama siapa kan? gue udah mau balikan ya udah yang mana? kan bukan siapa-siapa, zo bukan siapa-siapa siapa-siapa lo bukan siapa-siapa bukan siapa-siapa, gak jujul lo tentu ngaku nih ngomel iya lo, aku aja mantan lo iya, lo nganyi sama b**** oke kita telpon b**** pokoknya gak diakuin mantan atau tidak itu urusan Fazo sama b**** ya jelas dong ini gue bener-bener gue bener-bener dianggap ahahue ya gue kan merasa kayak mapet tidak? ini gaser banget lu gak kita mah eh eh bukankah maaf Pazo cuma gituin doang lo peletekin waaah kepala gue dialelepin kecewet lapanya keraser sama cewek enggak, malah gitu aja begitu gue lagi gini lo gini Yaudah maaf ya Sika Engga Siting masih bisa dikondisikan Orang kita gak kasar kok, tapi memang bisa Coba Oh aku ya Bisa Oh my god Berarti Tika tipe yang balikan ke mantan, Fazo, Yuyun aku tipe yang baru Karena aku tidak punya waktu banyak untuk mengulang kisah yang sama Dia mau balikan, dia gak mau, udah tau bobrok-bobroknya gue Oke next, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin Diselingkuhin Selingkuh Aku gak tau sih, aku belum pernah keduanya cuman Diselingkuhin aja aku mah Gue selingkuhin Kayaknya aku selingkuh deh, kan aku gak mau sakit hati Aku kayaknya sama kayak Tika deh, Yuyur banget Aku tau sakit hati Dengan diselingkuhin, kita akan tau ternyata Tapi hati kita akan selaku Iya, sekarang Tuhan membuka mata kita, kan bawa dia gak bagus Kalo aku gak mau nyakitin orang lain Tapi aku tipe orang yang gak bisa sakit Kayak misalnya nih, aku cerita sama Tika Ini contoh ya, contoh soal Si X jahat juga ya setelah dipikir-pikir Tapi aku mau bales Tapi kayaknya aku gak cukup jahat untuk Aku gak tega gitu ngebalesnya Jadi kayak yaudah lah biar Allah aja yang bales Tapi sesekali kayak aku pengen coba bales biar dia ngerti Tapi kayaknya aku tau jahat gitu Jadi aku gak mau bales gitu kalo orang jahat Itu maksudnya betul Oke Berarti selingkuh-selingkuh diselingkuhin Kenapa Tika selingkuh? Kenapa lu? Sama kayak itis ya Gak mau sakit hati kan? Karena aku tuh udah capek sakit hati tau gak? Iya Allah Gak mau gak bisa guys, aku gak bisa ngelak cowok Eh Sintika gak? Gua boleh cerita guys Aku punya kartu merahnya dia SMP Dia pernah galau segala galaunya sampe bertahun-tahun Ngegalauin orang yang sama Karena dia kalo udah patah hati Udah lah SMP kamu cerita aku sama aku Oh iya SMP Iya bener kan Patah hati pertama dia SMP Dan dari situ aku gak mau pacaran lama banget Waktunya lama banget Iya dia nyembuhnya lama Tapi kalo aku boleh ini ya Menyembuhkan Kalo cewek selingkuh Berarti karena cowoknya selingkuh duluan gitu Enggak Enggak juga Intinya gak bersyukur Orang selingkuh karena gak bersyukur Udah gitu aja Karena dia udah punya satu Kayak lu mau cari lagi Misalnya nih Yang sama yang pacar sekarang tuh kayak Gak peduli di cewekin Akhirnya kita Iya Tapi ya Kacamata bola Kacamata bola Berici Eh Dia tangannya PA banget Eh Suting ini modalnya gini banget ya Ini mah halting Enggak Nanti aku ganti Aku punya banyak kacamata Enggak ini 7 juta Iya enggak Enggak ini kacamata kayak uci Iya nanti aku ganti ya Nanti aku ganti ya Nanti kan sama kita Iya Iya Oke Ini FYY Apa namanya? FYP FYI Enggak Maka bisa dipake kok gitu Ayo lanjut Ini masih bisa dipake kok Ayo lanjut Nganggup coba Nganggup Oke aja teman Ya next Ki Oke Dracor atau Sinetron Sinetron Dracor Sinetron Kalau aku sih Kalau Sinetron kan gak terlalu jadi sesekali Tapi kalau drama Korea kan harus ditonton terus tuh Jadi candu kan biasanya Bahaya sih Kalau gue Lebih suka Dracor deh Kalau Sinetron Iya dia di mobil setiap hari nonton Dracor Byron Baru nonton ya India loh Princess pergi Bersama kudanya Pangeran datang menjemputnya Iya Hah tidak Iya 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 Gue gak tau Makin kesini makin kesini lebih suka dongeng Next BTS atau Suju Ada rasa tapi gak ada status Ada status tapi gak ada rasa Ada rasa tapi gak ada status Udah itu udah pas Tapi tapi itu Tapi percaya gak sih kayak gitu tuh berbunga-bunga sendiri Itu sih hanya kulit Tapi percuma kalo gak dikasih status Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa